Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Bagaimana cara mendapatkan 8 desain kalender dinding ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com. Nah, disini saya bagikan 8 link download format Corel. Silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Ada desain karakter Hello Kitty seperti ini. Link download-nya disini teman-teman. Ukuran desain A3+, jumlah file 1, ukuran filenya 2,6 MB. Untuk dapat menggunakan desain ini, silahkan teman-teman masukkan password-nya ini. Setiap desain password-nya berbeda. Lalu desain yang kedua, seperti ini. Diteleponi. Ini karakter kartun. Ukuran desainnya sama, A3+, ukuran filenya 1,1 MB. Link download-nya disini. Password-nya ini. Lalu desain yang ketiga, ini, Prozen. Teman-teman bisa menambahkan 4 buah foto disini. Lalu link download-nya disini, password-nya ini. Desain yang keempat, ini. Karakter Aladin, seperti ini. Link download-nya disini. Lalu desain yang kelima, ini. Baby Shark. Disini bisa menambahkan foto ya, teman-teman. Disini, disini, disini. Jadi ada 5 foto yang dapat kita tambahkan di desain ini. Link download-nya disini. Lalu ada lagi karakter kartun Marsha. Ini. Link download-nya disini. Yang ketujuh, karakter kartun Doraemon. Seperti ini. Lalu yang terakhir, karakter kartun Mickey Mouse. Oh, ini belum saya ganti. Link download-nya disini. Password-nya ini. Jadi, itu 8 link download untuk desain kalender dinding 2023. Karakter kartun. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar atau foto di setiap desain? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Kita akan coba menambahkan gambar atau foto. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara menambahkan gambar dan foto dengan mudah? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Kita buka desainnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini. Ini yang Hello Kitty. Berikutnya ada desain Mickey Mouse. Lalu desain Doraemon. Lalu desain Marsha. Ada lagi desain... Ini, Baby Shake. Aladdin. Frozen. Dan terakhir, Little Pony. Misalkan saya punya contoh, misalkan kita ambil yang... Nah, ini yang Baby Shake. Nanti cara memasukkan gambarnya untuk desain-desain yang lain sama, teman-teman. Ini, teman-teman bisa menambahkan gambar di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Ukuran desain 32 x 47 cm. Nah, kita akan menambahkan gambar. Ambil gambar di korel itu file import. File import. Contoh, saya akan mengambil gambar ini. Lalu saya letakkan di sini. Ukurannya saya besarkan sesuai dengan media tempat menyimpannya, teman-teman. Nah, kita letakkan di luar dulu. Pertama, aktifkan gambar. Lalu, teman-teman pilih menu... ...Effect. Power Clip. Baru... ...Place Insert Frame. Berubah seperti ini, pointer-nya. Klik di sini. Nah, jika gambarnya tidak pas masuk di media ini. Nah, teman-teman bisa setting Power Clip-nya. Ini saya kembalikan. Ctrl-Z. Setting Power Clip otomatis ke tengah. Nah, cara menyatingnya di sini, teman-teman. Tool. Option. Nah, di sini, pilih Power Clip. Yang ini, pilih Power Clip. Awalnya kan begini. Workspace, lalu dibuka. Pilih Power Clip. Nah, di sini, Auto Center-nya kita pilih yang paling atas. Tadi kan pilihnya Never. Lalu kita pilih yang paling atas. Lalu kita OK. Kita coba lagi masukkan, teman-teman. Pilih gambar. Effect. Power Clip. Place Insert Frame. Klik di sini. Maka otomatis gambarnya ke... ...tengah frame yang... ...kita... ...tuju. Beri gambar lagi. File Import. Misalkan gambarnya ini. Kita letakkan di sini. Teman-teman bisa klik kanan. Klik kanan. Pilih Power Clip. Atau pilih menu efek. Power Clip. Pilih yang... ...Place Insert Frame. Seperti yang awal tadi, yang ini. Nah, kita coba yang klik kanan ya. Klik kanan. Pilih Power Clip. Masukkan ke sini. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kurang pas, teman-teman bisa mengedit kembali. Klik kanan. Edit Power Clip. Teman-teman bisa putar-putar sesuai dengan... ...angle yang diinginkan. Misalkan. Pilih lagi sekali. Klik kanan. Pilih Finish. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk objek ini, kartunya, teman-teman bisa... ...geser-geser. Jika terlalu besar, bisa dikecilkan. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk gambar yang... ...tiga ini. Untuk tiga frame ini. Ambil gambar lagi. File Import. Ambil gambar misalkan ini. Ini. Atau yang mana lagi nih. Yang ini misalkan. Atur besarnya sesuai dengan besar frame. Seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan. Klik kanan. Power Clip masukkan di sini. Juga klik kanan. Power Clip masukkan di sini. Juga klik kanan. Power Clip masukkan di sini. Nah, jika posisi gambarnya ini kurang pas... ...teman-teman bisa edit. Klik kanan. Edit Power Clip. Bisa dikecilkan. Agar semua objek bisa tampil di print. Klik kanan. Baru pilih Finish. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk desain yang lain. Cara menambahkan foto sama. Nah, selanjutnya cara menyimpan siap cetak. Seleksi semua objek. Lalu teman-teman bisa group di sini. Atau Ctrl G pada keyboard. Lalu teman-teman pilih menu file. Pilihnya export. Kita letakkan di sini ya. Misalkan kalender dinding. Seperti ini namanya. Sep as tipenya jpg. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Tapi wajib dicentang jika ada desain lain di luar sini. Jika tidak ada desain lain. Ini bisa dicentang, bisa tidak. Export. Lalu color mode-nya kita pilih CMYK. Karena ingin kita cetak, teman-teman. Kita pilih resolusi 300 dulu. Kita lihat berapa ukuran filenya. Dengan resolusi 300 DVI. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Ukuran filenya 6,61 MB. Dengan format CMYK. Lalu kita OK. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Ini hasilnya. Ini hasil setelah kita simpan siap cetak. Seperti ini hasilnya. Gimana, teman-teman? Mudah ya? Nah, untuk penanggalannya. Silahkan teman-teman cek ulang kembali. Sebelum naik cetak ya. Untuk desain yang lain, caranya sama, teman-teman. Cara menambahkan fotonya. Nah, itulah, teman-teman. Selanjutnya, 8 desain kalender dinding 2023. Karakter kartun. Format Corel. Siap cetak. Semoga desain yang kami bagikan bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap berjaga kesehatan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.